Tapi anak-anak muda bilang, ini TV sunnah, ini radio sunnah, mana ada Nabi? Punya TV sunnah-sunnah. Ibu tahu nggak ancamannya? Orang kalau suami ibu sholat subuh di rumah, sholat isah di rumah, kata Nabi, kemungkinan besar itu munafik. Ada satu orang, ini cerita nyata nih, di Perancis. Orang Arab, pergi dia, me-imigran, ke Perancis, ke Paris. Perempuan. Sesampai di Paris, dia buka hijabnya. Dia bekerja di sebuah supermarket. Mencari nafkah. Memperbaiki kehidupannya. Satu hari, ketika dia sedang bekerja, datang satu orang perempuan bernikah. Buah barang, mau bayar. Di kasir. Orang Arab tadi, yang muslimah dari Arab tadi, ngomel-ngomel pakai bahasa Arab. Dia bilang, ngapain kamu ke sini pakai-pakai cadar? Kita jauh-jauh dari Arab ini, ke sini mau cari nafkah. Kamu bukan bikin rusak citra Islam aja. Ekstrim, teroris, radikal. Sesuaikanlah. Di Arab gak apa-apa kalau pakai cadar. Ini di Paris. This is Paris, sister. Dia ngomel-ngomel, Pak. Orang Arab ini ngomel-ngomel. Sama orang yang sendak bayar di sana pakai cadar. Subhanallah. Akhirnya ini perempuan yang bercadar gak tahu. Karena diomel-ngomel terus, dia buka cadar. Ternyata orang bule, Pak. Bule asli. Dia bilang, Hei orang Arab. Kalian datang dari negara kalian ke negara kami. Menjual agama kalian. Kami yang membeli. Kami beli agama kalian. Baru dia menangis. Ini apa? Nabi Yusuf AS itu bukan perempuan, Pak. Tapi seluruh ulama cuatanya. Menceritakan, kalau Nabi Yusuf keluar ke pasar, dia jalan-jalan, pasti dia pakai cadar. Kenapa? Wajah Nabi Yusuf terlalu tampan. Ibu-ibu Mesir melihat wajah Nabi Yusuf mengiris-iris jarinya. Makanya saya pun kemana-mana pakai ini. Ini ketawain. Ini ketawain kan jadi gak enak jadinya. Jadi gak ada masalah, Pak ya. Mau cadar, mau gak bercadar, silahkan. Mau sorban, gak bercadar, silahkan. Ini masalah fashion. Kalaupun ingin memilih, memilih ke arah-arapan, mana-mana kebaratan-baratan, pilih mana, Pak. Hari ini orang Islam, ini bencikali sama orang Arab. Saya bingung, mikir, apa salahnya orang Arab sama orang Indonesia? Saya mau tanya, Bunda, pernah gak orang Arab dengar berita, orang Arab mengirim narkoba ke Indonesia? Gak ada. Cina pernah gak Cina? Sering. Produksi di sana. Di setiap kota, dari Sabang sampai Merauke, ada kampung Arab. Mancung-mancung hidungnya. Mereka datang, hadir sekalian, para habaik, para syait, para orang-orang Arab datang ke sini. Ribuan mereka dari Yemen, dari Saudi, datang ke sini. Bukan untuk menguras harta kekayaan rempah-rempah orang Indonesia dibawa ke Saudi Arabia, dibawa ke Yemen. Bukan. Tidak satu jengkal pun tanah di Arab dibangun pakai harta orang Indonesia. Wallahi kata. Mereka datang ke sini membangun negara ini. Membangun. Sebelum Indonesia Merdeka, ada Partai Arab namanya, Pak. Partai Arab. Setelah Indonesia Merdeka, itu partai langsung dibubarkan. Dia hanya berjuang untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Mereka gak menginginkan jabatan. Tapi hari ini orang Arab dihina kadrun, kadal gurun. Uh, gila ngeri, Pak. Cacimaki orang kepada Arab. Padahal nabi kita orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Bahasa kubur, bahasa Arab. Bahasa surga, bahasa Arab. Nabi lahir di Makkah, di Zaira Arab. Muafat di Madinah, di Arab. Dua rekat salat di depan majlis haram lebih baik daripada seratus ribu rekat. Kenapa kita benci orang Arab? Kalau benci-benci sama Belanda, Bu. Dia datang disini menguras harta ke Indonesia, dibawa pakai kapal-kapal mereka. Tiga ratus lima puluh tahun. Dia bangun laut, dia dam itu Amsterdam. pakai harta orang Indonesia. Itu baru kita benci. Ini orang Arab yang benci. Ke Arab-Araban lo. Jadi gak boleh kita membenci orang Arab. Kata Mbah Maimun Zubair, almarhumi yang pernah meninggal di Makkah. Orang yang membenci orang Arab, letak mereka di Jahanam. Gak boleh benci orang Arab. Tanpa alasan. Individu gak apa-apa. Kalau ada orang yang telah tipu Abu Jahal, bawa benci, boleh silakan. Tapi membencikan Arab. Gak boleh. Karena Al-Quran yang kita baca itu bahasa Arab. Kita sholat pakai bahasa apa? Pakai bahasa Riau, Melayu. Gak sah sholat kita. Azan masyarakat. Maka hadirin sekalian, orang kalau mengenal Rasulullah SAW, dia pasti mencintai Nabi seperti orang gila. Nabi pakai sorban, saya pakai sorban. Nabi pakai cilat, saya coba pakai cilat. Nabi potong kumis, potong kumis. Nabi pakai siwa, pakai siwa. Nabi pakai jenggor, pakai jenggor. Nabi potong kuku, potong kuku. Cabut bulu ketek. Ini gak ada orang Islam yang gondrong-gondrong keteknya. Tolong Pak, cabut. Orang Islam gak boleh bau-bau. Gak boleh bau. Islam ini agama yang mengajarkan kebersihan. Orang yang tak bersih istinjaannya di ancam siksa kubur. Pipisnya jongkok apa yang berdiri Pak? Orang Islam ini Pak. Jongkok Pak. Udahlah berhenti kencing berdiri. Orang kalau kencingnya berdiri, kemungkinan cipratannya kena kecelananya. Kalau di celana kita ada najis, wuduk kita gak sempurna, bagaimana sorot kita bisa kusuk? Orang Islam itu makannya cara Nabi. Makan tangan kanan. Minum tangan apa? Kalau tak sengaja minum tangan kiri, muntahkan minuman itu. Minum tangan kiri, kata Rasulullah, adalah cara minumnya syairan. Ini apa kita ingatkan Pak. Bangga dengan sunnah. Bangga. Tidak sama dua orang ketawa ke apa-apa. Ada raja. Raja ini punya kucing. Kucing raja itu ekornya buntung Pak. Di kemana-mana jalan ekornya buntung. Kasian raja ini. Lihat teman-teman kucing tadi ekornya panjang-panjang. Hingga raja kucingnya raja ini minder. Kemana-mana dia malu karena ekornya buntung. Raja saking sayang sama kucingnya dibikin sebuah peraturan. Sekarang semua kucing yang ada di kerajaanku potong ekornya. Supaya kucingku ada temannya. Lahir anak kucing potong ekornya. Lahir anak kucing potong ekornya. Sehingga satu kerajaan tak ada kucing yang berekor. Buntung semua. Setahun, dua tahun, tiga tahun begitu. Sehingga satu hari datang satu nomoran kucing dari tetangga sebelah. Dari kerajaan sebelah. Ketika kucing tadi datang, panjang-panjang ekornya. Itu kucing tak berekor ketawa. Sakit pun dia ketawa. Kok panjang ekornya ini? Padahal yang betul yang mana Pak? Yang ekor panjang itu yang betul. Sama lah kayak orang melihat sunnah hari ini. Apalagi ini. Ini jalan dulu indah. Jalan begitu bagus. Tapi lama tadi lewati oleh umat. Telah tumbuh semak belukar. Ketika ulama membersihkan jalan ini. Orang salah faham dia pikir bikin jalan baru. Jalan baru. Dari kecil gak ada yang mendakwa-dakwa ini. Dari kecil gak ada orang pakai-pakai kayak gini. Tiba-tiba ada aja. Oh ini bid'ah ini. Padahal yang aslinya gitu Pak. Dulu Bunda. Pak. Di zaman Mali Zongo. Itu biasa orang pergi khurus Pak. Da'wah. Empat bulan pergi keliling-keliling. Topo Lelono. Itu ada syairnya kucingan kelejah kan? Di zaman Rasulullah biasa. Bergantian sahabat. Kadang berangkat ke Yaman sebagian. Ada berangkat ke Afrika. Ada berangkat ke Cina. Ada berangkat ke Afrika. Ada berangkat ke India. Sahabat dikirim Nabi. Selama Nabi hidup. Nabi mengirimkan 150 rombongan untuk pergi tablik. Khurus Wissabillilah. Keluar jalan lah. 26 kali Nabi yang ikut. Nabi ikut mengamiri jamah. Kemudian lama kerja dakwah ini ditinggalkan. Tiba-tiba. Ada ulama yang membangkitkan kerja ini lagi. Suruh orang keluar. Pergi Bapak ke Amerika. Bapak ke Cina. Bapak ke Afrika. Bapak pergi ke Eropa Pak. Cari duit yang banyak. Pakai duit sendiri berangkat dakwah. Pergi ke Dalaman Mentawai. Pergi ke Papua. Pergi ke Australia. Pergi ke Korea ke. Bingung ibu-ibu. Apa lagi ini? Coba fikirkan. Kalau tidak ada orang yang berkeliling dakwah dulu. Mungkin gak Islam sampai di Pekanbaru ini? Gak mungkin. Islam tersebar bukan dibawa oleh ombak. Bukan dibawa oleh angin. Bukan dibawa oleh burung. Bukan internet, facebook, instagram, whatsapp. Yang nyebarkan Islam. Bukan radio, tv. Harian anak muda bilang ini tv sunnah. Ini radio sunnah. Mana ada Nabi? Punya tv, tv sunnah-sunnah. Yang sunnah itu di awal jalan kaki Pak. Datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Ada. Di dalam. Kami dari masjid. Ada Pak. Makan-makan di masjid. Kita undang Bapak. Oh iya, 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 iya. Kodeja makan-makan cepat akan datang Pak. Kodeja solar. Banyak alasannya. Kalau sudah makan-makan itu apalagi kalau perai. Gratis. Oh cepat Pak. Kancangkan yang perai. Kalau sudah dikasih makan. Insya Allah jina umat ini Pak. Jangan manusia. Jangan anak-anak pangana metal. Pereman-pereman. Macan dikasih makan jina Pak. Maka Bunda kalau memakmurkan masjid. Siapkan makanan di masjid. Siap. Dibuat kolak. Pisang. Kacang hijau. Bubur. Semua. Siapkan di sini. Pak. Masjid ini harus ada dispenser Pak. Mohon maaf. Saya gak tahu ada Pak. Saya belum lihat. Ada dispenser. Ada kopi. Ada teh. Bikin pengumuman di luar. Kopi gratis. Ramai orang datang Pak. Pak. Benar Pak. Saya pernah ketemu satu orang bule. Ketemu di Bangladesh. Dia bilang. Brother. Coba cerita sama saya. Gimana proses kamu masuk Islam. Dia bilang. Selaman. I become a Muslim. Aku jadi orang Islam. After 8 years. Setelah 8 tahun. Coffee morning in Masjid Rahmah. Di Paris. 8 tahun. Aku minum kopi pagi di masjid. Gratis. Kalau dia kopi di Starbucks. Ngopi di tempat itu. Bayar. Pak 1 gelas. Bisa 10 dolar. Kalau di masjid. Gratis. Makin isi bule. Kan cangkannya gratis juga. Tiap pagi. Sebelum ke. Kantornya dia. Dia ngopi di masjid. Setelah 8 tahun. Allah berhidayah masuk Islam. Di Jakarta. Sudah banyak kita buat. Masjid-masjid. Di masjid diumumkan. Restoran. Dibikin kantin di samping masjid. Makan sepuasnya. Bayar seikhlasnya. Wah rame itu. Apalagi kalau dibikin. Restoran gratis. Rumah makan gratis. Itu yang dibuat Nabi di Madinah. Habis harta Ibu Khadijah gara-gara itu. Ngasih makan orang. Beli orang kambing. Beli orang ontar. Biar orang mau masuk Islam. Biar makmur masjid. Biar rame masjid. Ya Ibu. Kami di Bali. Alhamdulillah di Bali. Bapak kalau ke Bali Pak. Bali itu minoritas muslim. Majoritinya Hindu. Saya dapat hidayah itu tahun 2000an Pak. Berarti hampir 20 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Di Bali. Saya kerjasama main musik dari kafe ke kafe. Dari ke diskotik ke diskotik. Musik metal. Datang jamaah tablik Pak. Dari seluruh dunia. Datang tak diundang. Pergi tak diantar. Saya sudah usir. Datang lagi Pak. Saya sudah debat. Datang lagi. Saya bilang ini orang ini maunya apa. Di datang saya ke tempat manggung Pak. Di kafe. Singkat cerita. Nanti Bapak nonton di Youtube. Ceritanya panjang banget. Saya pernah cerita di depan Ustaz Abdul Somad. Itu. Pengalaman dari Suleiman. Ya keluar. Akhirnya hadir sekalian. Waktu saya pertama masuk. Masjid-masjid sepi Pak. Sepi. 20 tahun lalu itu sepi. Kemudian mulai hidup dawah. Jamah masjid diberi semangat. Memang untuk berdawah. Pak. Contohnya masjid kita inilah. Kalau satu hari ini. Sholat subuh 200 orang. Candainya 200 orang. Lalu imam masjid. Setelah saya salam. Dia berdiri. Jamah. Pak. Ibu. Besok subuh. Tolong ajak satu orang ya ke masjid. Satu orang ajak satu orang saja. Kira-kira bisa gak Pak? Lagi terbayang. Terbayang gak Pak? Satu orang. Satu orang ajak satu orang. Insya Allah. Ajak anak. Ajak menantu. Ajak kawan dekat. Tetangga kita. Teman ngongkrong ngopi. Teman main catur. Main domino. Duduk aja dia. Pak. Kalau 200 orang mengajak satu orang. Maka besok subuh berapa orang? Soal subuh. 400. Tapi kita udah puluhan tahun bolak balik ke masjid. Satu orang pun kita gak ajak. Selfish. Egoist. Dituntut kita sama orang itu nanti Pak. Kalau sudah kita ajak dia gak mau kita lepas. Kita gak ada masalah. Kita gak ajak dia gak mau. Syedah Umar ajak orang. Hei. Fulan. Masuk ke Islam. Dia bilang Umar aku udah punya agama. Di depan orang itu Syedah Umar angkat tangan. Ya Allah. Saksikan oleh kau. Ya Allah. Umar sudah mengajak dia. Dia gak mau. Lepas tanggung jawab. Sehingga masjid di Bali itu ada satu masjid namanya Baitul Mamur. Bapak boleh lihat di Youtube. Boleh lihat di internet. Itu diberi penghargaan sama Muri. Museum Rekor Indonesia. Sebagai masjid termakmur di Indonesia. Itu di Bali Pak. Sholat subuh dengan sholat Jumat gak ada bedanya. 11-12 mirip-mirip. Subuh Jumat sama aja. Mestinya diriau. Karena banyak ulama. Ada U'as nih. Ada Ustaz Mustafa Umar. Banyak lagi ulama-ulama besar disini. Mufti-mufti dokter-dokter hadis. Cuman masalahnya kita tidak berpikir sungguh-sungguh. Untuk memakmurkan masjid. Itu masalahnya. Betul gak Pak? Coba pikir sebentar Pak. Pikir lah. Satu orang ajak satu orang saja. Lah. Mau ajak siapa besok Pak? Siapa namanya? Wira. Ajar dia nanti langsung muasak. Wira. Besok. Teta luar dimasak saja ya. Subuh-subuh Pak. Awajah puik. Anak jemput ente besok. Subuh. Anda mau ajak siapa Pak? Siapa namanya? Hah? Rahmat. Ini. Mau ajak siapa besok subuh? Abang Antum. Namanya siapa? Riki. Ini. Merah putih. Mau ajak siapa? Hah? Ajak orang. Bu. Suami bangunkan. Eh bangun. Ibu tahu gak ancamannya? Orang kalau suami ibu sholat subuh di rumah. Sholat isa di rumah. Kata Nabi. Kemungkinan besar itu munafik. Buat hewomo. Ada jamah marah dia Pak. Kurang aja nanti sendiri mulutnya. Masa kita dibilang munafik. Dua waktu sholat kata Rasulullah. Subuh dan isa. Sungguh sangat berat bagi orang munafik. Orang munafik. Lisannya Islam hatinya gak. Semoga Allah beri kita taufik. Suat subuh dan isa bernyamah. Dan satu amalan lagi. Supaya kita tidak dibilang munafik. Jauh dari sifat munafik. Jauh dari azab neraka jahannam. Sholat. Kata Nabi. Ini hadis suhaib. Ada di kitab suhaib Bukhari. Ada di suhaib Muslim. Ada di Riyadu Sulehin. Ada di Fadila Amal. Ada di Muntagabadif. Sukul kata Nabi. Aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda. Dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Lalu aku akan bakar rumah mereka. Tapi Nabi tak lakukan. Tak pernah Nabi membakar rumah orang. Karena memang ada ibu-ibu yang tawajib ke masjid. Ada anak-anak yang tawajib ke masjid. Tapi kalau Bapak hanteng jomlo. Tinggal seorang di rumah. Seorang di rumah. Habis di rumah. Empat puluh hari Bukh. Berturut-turut. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Imam takbir kita di belakang. Tidak boleh masbuk satu waktu pun. Masbuk ulang hitung dari pertama. Saya gara-gara hadis ini bunda. Pernah empat puluh hari tidak pulang ke rumah. Saya matikan handphone. Tidak ada ceritanya istri ganggu. Anak ganggu. Bos ganggu. Bisnis ganggu. Tidak ada. Allah saja. Empat puluh hari Allah saja. Itu pun kadang-kadang ketinggalan. Sudah hari. Saya itu hari pertama. Oke. Hari kedua oke. Dikit lagi empat puluh hari. Sudah azan ini siap-siap. Minta lagi empat puluh hari. Hilang munafik insya Allah. Mau komat, mencerit. Lari ke toilet, balik orang dah imam takbir. Kata guru saya, ulang hitung dari pertama. Mudah-mudahan sebelum mati, pernah kita amalkan hadis ini. Amin. Empat puluh hari berturut-turut. Ibu-ibu boleh ke masjid. Tapi lebih baik di mana? Nanti kalau masjid sudah penuh seperti sholat jumat. Penuh. Ibu-ibu ngalah saja. Biar kami di rumah saja gak apa-apa. Kalau gak, dia besarkan lagi masjid. Karena pahala suami mengadir ke buku catatan amal istri. 100 persen. Jadi kalau anak, ibu, laki, ibu, semua sudah sholat di masjid aman kita. Sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak pandai beramal. Nah, ini malang banget. Suami hanya pandai cari duit saja. Yang diisi cuma rekening bank saja. Rekening amal gak diisi. Gak ditransfer. Nanti di akhirnya dituntut. Bang, kenapa bang gak transfer-transfer nih dari sini amal? Alakau nih, minta ini, minta itu di dunia. Saling cakar-cakaran. Siapa ya? Kalau sayang sama istri, buat amal banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak. Suami kalau bersedekah, ibu dapat pahalanya. Dapat pahalanya.